Raden Ariwi Caksono, terdakwa kasus penipuan tanah, sempat kabur usai merampas mobil tahanan kejaksaan di Jalan Juanda, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Padahal dirinya masih dalam proses sidang di pengendelaan negeri Depok. Saat kabur, pelaku bahkan menabrak enam mobil lainnya hingga menyebabkan kemacetan. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, pelaku akhirnya berhasil ditangkap petugas dan dibawa ke Polresta, Depok. Dari pengakuan para pemilik kendaraan yang mobilnya ditabrak, mobil yang dikendarai Ari melesat dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Terus tiba-tiba ada mobil tahanan lewat-lewat pembatas jalan dia, terus nabrak mobil saya. Terus dia pas saya turun dia langsung kabur, pas saya kejar sama dia ke minjem motor orang. Pas saya kejar ternyata dia udah loncat lagi, udah di jalan sebelah lagi. Pas saya giliran udah muter lagi, dia udah di jalan lagi. Jadi dia ngeloncat-loncat membatas jalan.